Bismillahirrahmanirrahim Jadi ketika orang mau berkorban Artinya dia sudah niat korban Hewan korban yang sudah ada Yang hendak dia korbankan Ketika dia Iza ra'a ahadukum hilala dhul hijyah Wa arada ayu dhahya Apabila seorang melihat Hilal dhul hijyah Nanti malam nih Mama yang kita kelihatan hilal dhul hijyah Besok berarti tanggal 1 Dan dia punya hewan yang hendak dia korbankan Dia sudah niat Dia itu korban itu Karena mau korban itu binatang Sudah jadi itu Dan dia ingin mengorbankannya Falyumsik Maka adalah dia menahan dirinya Dari rambut dan kukunya Artinya dilarang bagi dia Untuk memotong kukunya Memotong rambutnya Sejak awal dhul hijyah Sampai hari dia memotong korban Maka Buat Teman-teman ini persiapan juga Kalau memang Antum mau berkorban Anda sudah niat Anda insya Allah Nanti sore Anda mau cukur rambut Anda Karena kadangkala Nggak tahan dengan rambut yang panjang Kuku Anda bersih-bersih Sehingga Nanti Sepuluh hari itu akan memanjang Tapi ini persiapan kita Untuk hari esok Apakah Larangan itu Haram Memang Ada khilaf Tapi itu larangan Nabi Nabi Ngarang kita Untuk motong rambut Motong kuku Ya udah tinggalin lah Apa beratnya Kau meninggalkan Dan itu juga ada perintah Falium siktaan Dan Al asal Fil amri Lujuh Pada hakikatnya Ketika itu perintah Itu untuk kewajiban Maka laksanakan perintah Nabi Jadi Yang dilarang potong itu Kuku kita dan rambut Orang yang mau berkorban Keluarganya Nggak apa-apa Mereka mau potong Antum berkorban Satu kambing Antum ya nggak boleh Keluarganya Mereka insya Allah Dapat pahalanya Tapi tidak ikut berkorban Tetap antum yang berkorban Maka hanya antum saja Kemudian Ada pemahaman lain Yang nggak boleh dipotong itu Hewan kurbannya Rambutnya nggak boleh dipotong Kukunya nggak boleh dipotong Nggak Jadi orang yang Mau menyembelih Sehingga ada riwayat Dari Panggul Assalam Abdullah bin Umar bin Khattab R.A Ketika selesai berkorban Dia potong rambut Dia potong kukunya Sebagai bentuk selesai Seperti jemaah haji Jemaah haji itu Ketika sudah lempar Jumratul Akabah Dia potong korbannya Dia juga potong rambutnya Tahalul ya Dan larangan-larangan Berihram itu Sudah tidak berlaku lagi Begitu pula kita Ketika mau berkorban Ini Masya Allah 10 hari jemaah 10 hari itu Kita mempersiapkan diri Antum tiap Tiap hari lihat Kuku Antum Semakin bertambah panjang Antum mau potong Oh Anamu berkorban Antum lihat rambut Antum Mungkin kumis Antum Semakin memanjang Ya Allah Anamu berkorban Nggak jadi potongnya Kapan dipotong? Setelah Antum Menyembelih korban Hada Hada Wallahu A'lam Bis Sohab Anamu berkorban Anamu berkorban